Pemerintah Provinsi Bali memastikan ketersediaan vaksin anti-rabies atau VAR dan serum anti-rabies atau SAR di seluruh kabupaten kota se-provinsi Bali tercukupi hingga akhir tahun. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Inyoman Gede Anom, memastikan masing-masing kabupaten dan kota mendapatkan ketersediaan stok VAR sebanyak 2.000 vial hingga akhir Desember. Meski ketersediaan vaksin sempat menipis akibat meningkatnya kasus gigitan hewan penular rabies, namun pada 20 November, Bali mendapatkan 103.800 vial VAR dari Kementerian Kesehatan yang diberikan secara bertahap. Hingga 23 November, kasus gigitan hewan penular rabies HPR di seluruh Bali dilaporkan mencapai 62.672 kasus, dengan jumlah kematian mencapai 6 kasus. Meningkatnya jumlah kasus rabies mengakibatkan stok VAR sempat mengalami kelangkaan, namun kondisi ini segera teratasi dengan datangnya pengiriman VAR dari Kementerian Kesehatan. Penyaluran secara bertahap akan segera dilakukan untuk 9 kabupaten dan kota di Provinsi Bali. 13.000 itu sudah kita anggap kita, saya minta Pak Kabin untuk menyebabkan ke 9 kabupaten kota, cukup 2.000-2.000 dulu semuanya, itu kita anggap cukup sampai akhir tahunnya masih cukup. Kemungkinan dengan 104.000 yang ternyata lagi 73.000 mungkin minggu depan datang, itu persediaan, kita aman sampai ke tengah tahun 24, itu pasti aman untuk persediaan VAR, tapi kita tetap setiap. Untuk mengendalikan dan mencegah meningkatnya kasus tersebut, pemerintah Provinsi Bali terus menggencarkan vaksinasi bagi hewan seperti anjing dan kucing. Pemerintah juga mengajak masyarakat turut aktif dalam mencegah terjadinya rabies dengan tidak melepas liarkan peliharaan, melakukan vaksinasi bagi HPR, dan apabila mengalami gigitan HPR, segera mencuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit, dan datang ke pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan tata laksana sesuai standar. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ada?